22 pekerjaan yang dulu eksis, kini hilang di telan zaman, ada jasa angkut tingja segala Hidup di zaman modern seperti sekarang ini memberikan banyak kemudahan Kamu bisa mendengarkan musik dan membaca beragam informasi melalui smartphone-mu Padahal zaman dulu tidak semua orang bisa melakukannya Malah ada pekerjaan membacakan sebuah informasi untuk orang lain Tak hanya ada satu pekerjaan unik, itu pada zaman dulu tapi masih banyak yang lainnya Pekerjaan-pekerjaan tersebut kini sudah hilang seiring perkembangan teknologi Tapi perlu catat, pekerjaan tersebut tentu saja sangat membantu kehidupan manusia zaman dulu Berikut 4 pekerjaan profesi unik yang sudah tergusur oleh kemajuan teknologi 1. Tukang Pengingat Waktu Pekerjaan ini memiliki tugas untuk membangunkan orang tepat waktu Biasanya menggunakan tongkat, kerika, atau dengan cara mengatuk pintu dan jendela Pekerjaan seperti ini sekarang sudah digantikan dengan keadaan smartphone dan jam waker 2. Tukang Membacakan Koran Untuk menghibur semua karyawan yang sedang merasa bosan, pekerjaan sebagai lektor sangat dibutuhkan Lektor adalah pekerjaan membacakan informasi atau koran untuk para karyawan zaman dulu Sekarang pekerjaan sudah tidak dibutuhkan lagi, digantikan dengan kehadiran radio dan smartphone 3. Pendeteksi Suara Pesawat Pekerjaan ini membutuhkan pendengaran yang bagus Seperti yang terlihat pada gambar, pekerjaan ini bertugas untuk mendeteksi suara musim pesawat terbang, musuh yang akan mendekat 4. Penangkap Tikus Penangkap tikus dulu adalah pekerjaan yang membantu masyarakat untuk mencegah virus yang dibawa tikus Kamu bisa bayangkan bagaimana mereka menangkap tikus tanpa bantuan perangkap dan teknik pemusahaan seperti sekarang ini Pada penangkap tikus tentu saja beresiko terkena gigitan dan infeksi 5. Penata Pin Bowling Apa yang kamu bayangkan jika sedang bermain bowling? Ada seorang yang sudah menunggu di ujung lintasan bowling? Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh laki-laki muda Mereka bersiap menata ulang pin bowling untuk permainan selanjutnya Sekarang tentu saja mesin bowling sudah canggih dan bisa menata pin bowling secara otomatis 6. Tukang Hitung Manual Komputer zaman dulu menggunakan wanita-wanita muda untuk melakukan proses perhitungan dan pekerjaan lain Yang sekarang kamu bisa lakukan di komputer 7. Pembersih Cerobong Asap Pekerja ini akan datang ke rumah-rumah untuk membersihkan cerobong asap saat musim dingin Saat ini sudah tak banyak rumah yang memiliki cerobong asap dan lebih memilih memakai mesin pemanas ruangan 8. Tukang Potong Es Jika zaman sekarang sudah ada musim pemotong es, maka zaman dulu pemotong es menggunakan tenaga manusia Tak ada lemari es, sehingga mereka harus mengambil es di sebuah danau yang beku 9. Penghubung Panggilan Jarak Jauh Pekerja ini merupakan bagian dari operasi jadingan telepon sebelum teknologi modern Pekerja ini yang menghubungkan panggilan jarak jauh 10. Tukang Ambil Mayat Pekerja ini mungkin sedikit menyeramkan Pada abad ke-19, sulit mendapatkan mayat untuk sarana belajar mahasiswa kedokteran Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka mempekerjakan seseorang untuk mengambil mayat dari kuburan 11. Daguerio Types Daguerio Types adalah fotografer paling awal yang membuat gambar perak yang dipoles 12. Tukang Menyalakan Lampu Zaman dulu saat lampu jalan raya belum bisa menyelesaikan otomatis Ada pekerja yang bertugas untuk menyalakan lampu-lampu tersebut dengan menggunakan galah panjang 13. Pengantar Susu Pekerjaan pengantar susu mungkin masih ada hingga sekarang Namun pekerja ini diprediksi akan segera hilang 14. Pengangkut Kayu Pengangkut kayu adalah pekerjaan yang sulit hingga sekarang Namun manusia sedikit tertolong karena sudah ada truk yang bisa membawa kayu-kayu tersebut ke pabrik Kamu bisa bayangkan bagaimana mereka melakukan pekerjaan tersebut saat belum ada truk dan berat 15. Jasa Pin Center Pin Center atau pin spotter merupakan jasa orang yang digunakan untuk membantu mengatur pin bau linggang kembali ke tempat awal secara manual Namun jasa ini tidak diberikan upaya yang tinggi dan pekerjaan pun dilakukan lebih banyak malam hari Maka dari itu banyak remaja atau anak laki-laki yang melakukan pekerjaan ini Dan pekerjaannya pun hilang ketika ada mesin pin baru Yang secara otomatis mengembalikan pin ke tempat semula pada tahun 1936 16. Manusia Komputer Dulu terdapat jasa komputer manusia atau kalkulator yang mana jasa ini dilakukan oleh wanita Wanita-wanita saat itu banyak yang berpartisipasi dalam desain struktur rekayasa besar Pengembangan senjata selama Perang Dunia Kedua Dan pemberkembangan perangkat komputasi elektronik pertama 17. Jaso Pengirim Es Batu Balok Di saat musim panas muncul banyak negara di seluruh dunia Banyak yang menciptakan pelesarian es Namun pada abad ke-19 industri es menjadi perdagangan baru Yang dikenal dengan perdagangan air beku Potongan es dari kolam permukaan kolam air di musim dingin digunakan dalam perdagangan tersebut Gadis-gadis menjadi saksi perdagangan es Dan berprofesi sebagai jasa antar es ke rumah-rumah pelanggan selama Perang Dunia Kedua Meski sudah jarang ditemukan di wilayah lain Di Indonesia sendiri ternyata masih ada yang menggunakan jasa antar es batu baik Dalam bentuk tabung kecil maupun bentuk balok Biasanya diantar untuk tempat usaha food and beverage 18. Jasa Bangunkan Orang Jasa Bangunkan Orang ini termasuk unik Jasa yang sudah ada dan populer di Britania Raya pada zaun revolusi industri ini Hadir sebelum terciptanya alarm Jasa ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk dibangunkan pada pagi hari Dengan berbagai kepentingan Tapi tahukah kalian tren jasa membangunkan orang ini kembali lagi populer di Indonesia Banyak yang mempromosikan jasa bangunkan orang secara online di sosial media loh 19. Jasa Ketik Sebelum hilangnya jasa ini akibat digantikannya oleh komputer Jasa ketik memiliki aturan para pekerjaannya harus diharuskan seorang wanita Jasa ini selalu hadir di setiap acara bahkan setiap organisasi tersebut butuh pengatik 20. Jasa Pendaur Ulang Di obat ke-19 hingga 20 terdapat para kaum pria yang membeli berbagai kain tua, kain wall, kertas tali, dan semua barang untuk kembali di daur ulang Bahkan menjadi penghubung utama dalam sistem daur ulang di Eropa, Kekaisaran Rusia, dan Amerika Serikat Profesi ini cukup meluas dengan sekitar 50 ribu pria pendaur ulang ada di Paris pada tahun 1884 Namun, selain perkembangan industri teknologi membuat jasa ini terhapus Sehingga memperkenalkan banyak sampah yang digantikan oleh kompor yang lain melalui mesin 21. Jasa Kuda Besi Jasa ini merupakan jasa yang sama dengan pengambul di taksi saat ini Namun, yang membedakan adalah jasa ini menggunakan kereta dan ditarik dengan kuda Jasa ini sebenarnya belum sepenuhnya punah di beberapa negara Hanya saja berganti menjadi kendaraan turis berkeliling untuk wisata 22. Jasa Teleponis Sebelum ada alat canggih seperti handphone, di zaman dulu pengguna telepon dihubungkan dengan manual Profesi penghubungan antar telepon ini menjadi jasa paling bergensi yang akan dilakukan oleh para gadis-gadis dari keluarga baik Yang memiliki suara yang menyenangkan, kesehatan yang baik, perilaku yang baik, hingga karakter yang layak untuk pekerjaan ini Nah, itulah pekerjaan yang pernah ada dan kini sudah punah akibat perkembangan teknologi Menurut kalian, kalau pekerjaan unik di atas ada yang masih bertahan Kamu bakal tertarik mengerjakan? Terima kasih telah menonton!